Intro Jemaat dan simpatisan GKI Kerangan yang terkasih Tema renungan pada hari ini, 21 Juli adalah Allah yang setia Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Ibrani 6 ayat 13-20 Dengan Nas Alkitab dari Ibrani 6 ayat 13 Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham Ia bersumpah demi dirinya sendiri Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya Pagi ini, setelah membaca Ibrani 6 ayat 13-20 Aku kagum dengan iman Abraham Yang begitu setia menanti janji Tuhan kepada dia Walau kondisinya saat itu sudah tua Begitu pula dengan istrinya Jadi secara kacamata manusia Banyak alasan bagi Abraham tidak lagi mempercayai janji Tuhan pada hidupnya Di Ibrani 6 ayat 14 Abraham sadar betul Dia punya Allah yang setia Dan pasti akan mengabulkan janjinya Abraham tahu betul Kalau Allah yang dia sembah itu Maha kuasa dan tidak ada yang mustahil baginya Jika dari debu saja Allah bisa menciptakan manusia Maka apapun dapat terjadi sesuai dengan kehendaknya Kita punya Allah yang sama Dan seringkali kita pun meragukan janji Allah Serta lebih suka mengandalkan diri sendiri Dan melalui jalan-jalan pintas Mungkin kita tidak setia menunggu janji pertolongan dan penyertaan Allah Terlalu banyak pengalaman rencana bisnis Atau hasil ujian sekolah yang gagal Ketika kita mengandalkan diri sendiri Tetapi kita tidak pernah kapok juga Kita memang bukan Abraham Tetapi kita punya Allah yang sama dengan Abraham Ia adalah pribadi yang setia Apakah kita mau menyanyiakan janji penyertaan Allah Pada kita hanya buat sesuatu yang sia-sia? Demikian renungan harian pada hari ini Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Ajar kami untuk tidak menyanyiakan kesetiaan Dan kasih-Mu kepada kami Amin Terima kasih-Mu kepada kami